Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam tutorial AutoCAD Civil 3D bersama saya Ari Purnama Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana Menambahkan elevasi profile di sepanjang alignment atau station ini Jadi ada kalanya kita membutuhkan informasi Di titik sepanjang station ini elevasinya berapa Tapi ini akan dilakukan dengan labeling Jadi kita akan membuat label yang custom Di samping jarak station ini Di sampingnya akan kita munculkan elevasi profile-nya Sesuai dengan profile yang sudah kita buat sebelumnya Jadi ini hanya berlaku jika profile-nya sudah kita bikin Dan kemudian kita ingin memindahkan elevasi di Interpolasi di sepanjang profile ini ke alignment yang sudah kita buat Baik langsung saja misalnya kita ingin menambahkan elevasi di Di alignment A seperti itu Nah kita klik dulu Keterangannya disini Kemudian kita edit ya Edit label group Nah kemudian disini Di style-nya kita klik Kita edit Edit label style Nah ini adalah Style yang kita pilih untuk alignment ini Sama ya Nah kita akan menambahkan label di Sisi kanan atau kirinya Seperti itu ya Kita tambahkan di Tombol A plus ini Reference text Nah kemudian kita pilih profile Klik OK Nah akan muncul tanda tanya disini Tapi arahnya tidak sama dengan arah penulisan di Label alignment-nya Maka kita harus menyesuaikan ya Kita coba-coba kita putar Misalnya disini 90 Kebalik ya 270 Nah seperti itu Kemudian mungkin kita akan buat lebih kecil saja ya Text height-nya 1 Kemudian kita geser ke Sisi Setelah penulisan label Alignment-nya Kita akan coba set di X-nya misalnya Kalau X-nya tetap 0 Sekarang Y-nya Min 5 ya Kita jauhkan jadi Min 7 Nah kira-kira seperti itu Jadi nanti Setelah label Station Dia akan memunculkan Elevasinya disini Reference text kita harus ubah dengan Elevasi Nah kemudian kita perlu set label-nya Jadi ini content-nya masih label text Nah kita edit disini Label text kita seleksi Kemudian kita pilih Profile elevation Kemudian kita input Dengan klik Tanda panah ke kanan ini Nah kemudian kita Oke Kemudian kita apply Oke 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 Nah maka akan Muncul tanda tanya disini Disamping label Station-nya Nah ada kalanya Mungkin nanti kita akan membuat Butuh data yang lebih Rapat ya Jadi kita akan memperbanyak Increment-nya Di label station ini Caranya kita Klik edit label Kemudian Kita ubah Misalnya kita ingin Per 2 meter ya Datanya nanti Oke Kemudian jalan B juga sama Kita set Per 2 meter Ini hanya untuk kebutuhan Data kita saja ya Kalau saya mungkin secara pribadi Untuk Saya membutuhkan data Elevasi yang disini Untuk menentukan Elevasi Cuffling-nya nanti Dinaik di berapa Nah ini juga sama Edit Kemudian Misalnya per 2 meter ya Yang lumayan rapat Yang ini juga sama Oke Sudah ya Setelah itu bagaimana Cara menampilkan Elevasi profilnya ya Di yang sudah kita set Tanda tanya ini Nah kita klik Kemudian kita isolate Dulu Tujuannya untuk Mengedit hanya Di Alignment ini saja Nah kemudian Perhatikan ya Ketika kita menyeleksi ini Maka belum muncul Profile mana yang dituju ya Karena itu kita klik control Kemudian kita seleksi semuanya Nah kemudian Di reference tag object ini Kita pilih Icon kubik ini Kemudian Kita disuruh memilih Select an object From list ya Kita klik enter Nah kita Memilih profil A Karena tadi ruas Alignment A Oke Nah Maka akan muncul Elevasinya ya Tapi ini terlalu rapat Dengan label Lignment nya Saya akan geser sedikit ya Kita edit lagi Di Sini Mungkin Di Komponenten nya Elevasi ya Nah ini mungkin Kurang jauh Kita mungkin Min 8 Oke Oke Apply Nah Seperti itu Nah ini udah muncul Di alignment A Kita close ya In isolation Nah Kita bisa Menerapkan untuk B Dengan cara yang sama ya Kita klik Kemudian Klik kanan Isolate Nah kemudian Kita tekan control Kita pilih Nah kemudian Kita pilih ini Profil B Oke Kemudian N isolation Kita Teruskan ke C Isolate Kemudian Kita tekan control Kita pilih Semua Kemudian Referens nya Kita pilih Profil C Nah kemudian Nah kemudian D Isolate Kemudian kita tekan control Pilih semua Kemudian Target referens nya Kita pilih Kita pilih D D Kemudian yang terakhir Yang E Isolate object Kemudian Kemudian tekan control Seleksi semuanya Pilih Kubikal ini Kemudian pilih list Profil nya Profil E Nah Kita sudah selesai membuat Label Profil di samping label alignment Dan increment nya lebih rapat Seperti itu Sehingga kita bisa menentukan Misalnya di cufflink ini Kita harus Up Berapa Seperti itu ya Kalau ingin membuat Lebih Rigid Cacahan cufflink nya Misalnya ini Disini ya Terhadap Level 35306 Kita ingin naikin Misalnya 30 cm Jadi nanti kita bisa menentukan Disini cufflink nya 35.606 Seperti itu Baik demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati